yes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua salam rahayu nah ini kesempatan kali ini guys ini progres untuk persiapan lahan jagung di di Pogtan Tegarjo nah ini sudah kita bersihkan karena lokasinya ini gas ini adalah X tambang jadi pelan-pelan setelah kita semprot kita bakar yang sudah bisa dibakar dan yang sudah bisa dicacah kita coba kita cacah nah ini kemarin saya bersihkannya pakai jonder guys karena posisinya ini sebetulnya tinggal apa ya pelukar aja guys pelukar seperti ini posisinya dan ini sebetulnya kalau cuacanya nanti jadi agak bagus gitu langsung kita semprot lagi jadi bersih ya sebetulnya ini kondisinya nah ini kalau tanah yang sudah yang tumbuhnya alang-alang gini guys ini memang perlu ada juga agak ekstra guys untuk pengolahannya tapi nanti akan kita coba dengan menggunakan pupuk NPK pembenah tanah yang sudah kami siapkan dan itu jondernya guys dan kemarin sempat terjadi trouble guys itu di itu alang-alang itu ya saya berhenti disana ternyata saya menginjak sarangnya tawon guys tawon tanah kayaknya ini itu masih banyak yang disitu berkeliaran dan saya belum berani mendekat lagi guys nanti akan saya geser jondernya itu di malam hari aja ini sangat bahaya sekali guys kemarin itu saya sempat mungkin kalau 100 sengatan yang saya terima itu ada guys tapi alhamdulillah hari ini pagi ini saya sudah bisa ya bercuap-cuap ini nah saya yakin apapun yang terjadi pada diri kita ini sesuatu yang ditunjukkan Tuhan karena saya rasa Tuhan akan ingin juga merasakan sengatan tawon melalui raga kita kalau saya sederhana seperti itu guys makanya Alhamdulillah walaupun disengat mungkin lebih 100 sengatan guys tapi saya bisa masih Alhamdulillah karena saya tidak merasakan karena saya pasarkan aja kepada yang kuasa karena saya yakin yang kuasa juga ingin merasakan begitu enaknya kena sengatan lebah itu guys atau tawon itu guys dan pelajaran yang terpenting adalah bahwasannya siapapun makhluknya siapapun hewannya atau itu kalau diganggu pasti akan marah guys nah ini pelajaran penting nah cuma karena ketidaktahuan saya dia berada di itu alang-alang itu di semak-semak itu saya tidak tahu kalau itu ada rumahnya disitu saya gasak kemarin itu nah tahu-tahu ngamuk ya itulah resikonya kalau kita ini tidak bisa tidak tahu ya tidak mengenali dulu kalau disitu ada ini itu makanya konsekuensinya kita menerima hadiahnya yaitu sengatan oke teman-teman jangan lupa yang baru saja menemukan channel petani cerdas untuk mensupport selalu ya like subscribe dan juga silahkan komentar berikan masukan dan mohon untuk dibantu tetap channel ini berkembang bisa memberi inspirasi buat teman-teman semua nah ini jadi sangat luar biasa kalau teman-teman terus belajar dan belajar oke nanti akan saya tutup dengan wajah saya guys yang asli ya di video ini supaya kelihatan wajah wajah saya oke nah ini guys kelihatan wajah saya kan jadi kemarin hampir di kepala ini mungkin penuh guys terus begitu ini teorinya ketika kita kena gitu kan langsung lo lari tapi kepala langsung dijungkelkan guys nah nanti dia akan berkerumun di atas pantat kita nah nanti nggak lama dia akan pergi tapi kalau kita tetap tegak pasti akan dikeroyok terus nah ini tipnya guys ya oke terima kasih ya buat teman-teman semua yang selama ini selalu aktif bersama petani cerdas dan sudah memberikan supportnya subscribe dan juga dukungan yang lain terima kasih dan terus pantau terus di petani cerdas sampai jumpa salam cerdas kita majukan pertanian kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu selamat menikmati 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 selamat menikmati